selamat datang di channel jagad edukasi pada kali ini jagad edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK atau penilaian R tahun atau ulangan kenaikan kelas mata pelajaran biologi kelas 10 SMA TMA semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAT atau UKK kelas 10 SMA TMA mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi disitu sudah disediakan link video untuk latihan soal PAT atau UKK seluruh mata pelajaran kelas 10 SMA atau MMA atau di bagian penis juga ada dan mari kita mulai latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran biologi kelas 10 SMA TMA semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya let's go berikut adalah ciri-ciri jamur 1. hifa bersekat 2. hifa tak bersekat 3. memiliki sting korm 4. menghasilkan askospora 5. menghasilkan konidiospora dan 6. membentuk basidio karpus oke nah ciri-ciri askomi kota ditunjukkan oleh nomor A. 4. 5. dan 6 A. 4. 5. dan 6. B. 1. 4. dan 5. C. 1. 2. dan 3. D. 2. 3. dan 4. dan E. 3. 4. dan 5. jawabannya itu adalah B yaitu 1, 4, dan 5 itu hifa bersikat 4 nya menghasilkan askospora dan 5 nya adalah menghasilkan konidiospora jadi 1, 4, 5 beberapa jamur belum diketahui cara reproduksinya secara generatif sehingga dimasukkan ke dalam kelompok oke, beberapa jamur belum diketahui cara reproduksinya secara generatif sehingga dimasukkan dalam kelompok A misomikota B, omikota C, hascomikota D, basidiumikota dan E, deuteromikota jawaban yang benar adalah E ya deuteromikota jawabannya Neurospora Neurospora sitopilda dimofatkan dalam pembuatan A, tauco B, minuman tua C, tempe D, oncom E, tapai jawaban yang benar adalah D yaitu oncom jawabannya Stolon dan Stolon dan Sporangiofor ditunjukkan oleh nomor oke, ini ya gambarnya disini Stolon dan Sporangiofor ditunjukkan oleh nomor A, 3 dan 4 B, 4 dan 5 C, 1 dan 2 D, 1 dan 3 dan E, 2 dan 3 jawaban yang benar adalah E ya 2 dan 3 2 dan 3 ini ya 2 ini adalah Stolon oke, dan 3 ini yaitu disebut dengan Sporangiofor oke, lanjut soal nomor 5 hal yang bukan merupakan ciri jamur adalah A, memiliki membran inti B, organisme heterotroph C, sel eukaryotik D, memiliki inti sel serta E, tidak memiliki dinding sel maka jawaban yang benar adalah E ya tidak memiliki dinding sel hal yang bukan merupakan ciri jamur adalah tidak memiliki dinding sel E jawabannya oke, soal nomor 6 kelestarian lingkungan dapat terjaga bila kita mau mempertahankan kelestarian nah, usaha berikut yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah A, melakukan sistem tebang pilih B, mengambil bahan tambang semaksimal mungkin C, mendirikan perumahan di lahan pertanian D, memberantas hama dengan DDT dan E, menangkap ikan dengan sentrum listrik maka jawaban yang benar adalah A, melakukan sistem tebang pilih usaha berikut yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah melakukan sistem tebang pilih tumbuhan lumut yang dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat adalah A, rikio karpus natans B, politericum comune D, spagnum palustre D, mercantin polimorfa dan E, notoceros jawaban yang benar adalah dia mercantin mercantin polimorfa kita lanjut menurut alasan 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 tumbuhan paku digolongkan sebagai korpo pita adalah A, memiliki rizom di dalam tanah B, memiliki sporofil dan tropofil C, berproduksi dengan spora D, sudah memiliki akar batang dan daun sejati E, memiliki pembulu angkut silem dan floem jawaban yang benar adalah D, sudah memiliki akar batang dan daun sejati D, alasan tumbuhan paku digolongkan sebagai korpo pita adalah D, sudah memiliki akar batang dan daun sejati oke, kita lanjut tumbuhan paku pada gambar berikut bermanfaat untuk oke, ini ya tumbuhan paku pada gambar berikut bermanfaat untuk A, pupuk hijau B, bahan industri C, makanan D, bahan pakaian dan E, bahan obat obatan maka jawaban yang benar adalah C, makanan di tumbuhan paku pada gambar berikut bermanfaat untuk ini ya bahan itu untuk makanan ya C, jawabannya kita lanjut soal nomor 10 pernyataan berikut yang menunjukkan interaksi pada liken adalah A, jamur menyediakan senyawa organik untuk alga B, alga menghasilkan racun untuk melindungi jamur C, alga memberikan habitat dan perlindungan untuk jamur D, hiva jamur menahan air dan garam mineral untuk alga E, struktur alga memungkinkan terjadinya pertukaran udara jawabannya benar adalah D, hiva jamur menahan air dan garam mineral untuk alga di pernyataan berikut yang menunjukkan interaksi pada liken adalah hiva jamur menahan air dan garam mineral untuk alga D jawabannya hal yang bukan merupakan ciri-ciri kelompok plantea adalah A, memiliki dinding sel B, memiliki pembulu angkut C, prokaryotik D, tubuh multiseluler dan E, memiliki klorofil jawaban yang benar adalah C, prokaryotik hal yang bukan merupakan ciri-ciri kelompok plantea adalah plantea ini plantea adalah itu prokaryotik C jawabannya seorang siswa menemukan tumbuhan kecil yang tumbuh tegak di pagar tembok dengan ciri-ciri berukuran sekitar 1 cm memiliki keakar sederhana berbentuk benang daunnya sangat kecil dan di bagian ujung atas terdapat struktur berbentuk bulat dan chip berwarna kecoklatan tumbuhan tersebut adalah jawabannya benar adalah abriopita jawabannya seorang siswa menemukan suatu organisme yang hidup di laut melekat di suatu tempat berwarna jingga berbentuk seperti pas bunga dan memiliki lubang-lubang di permukaan tubuhnya organisme tersebut termasuk kelompok A. ganggang B. ubur-ubur C. polifera D. cinadidaria dan E. echinodermata Maka jawabannya jawabannya yang benar adalah C. polifera jadi jawabannya adalah polifera oke kita lanjut soal 14 pada polifera air yang mengandung bahan makanan masuk melalui oke pada polifera air yang mengandung bahan makanan masuk melalui A. pinakosid B. mesohil C. spongosol D. ostium dan E. osculum jawabannya benar adalah D. yaitu ostium pada polifera air yang mengandung bahan makanan masuk melalui ostium D jawabannya siklus hidup aurelia aurita secara berurutan adalah siklus hidup aurelia aurita secara berurutan adalah azigot blastula gastrula planula skifistoma ephira dewasa B. skifistoma ephira zigot blastula gastrula planula dewasa C. zigot gastrula planula skifistoma blastula ephira dewasa D. dewasa blastula zigot gastrula skifistoma planula ephira E. zihot skifistoma ephira blastula planula gastrula dewasa Maka jawaban yang benar adalah A. Z. zigot blastula gastrula planula skifistoma ephira dan dewasa A. jawaban terkumpul dalam bentuk strobilus D. bunga sebagai alat reproduksi generatif dan E. bakal biji tumbuh di dalam daun buah jawaban yang benar adalah C. megasprofil terkumpul dalam bentuk strobilus C. jawabannya pengamatan making terhadap satu tumbuhan menunjukkan ciri antara lain memutet bunga sejati biji terlindung daun buah pembuahan ganda Pengamatan terhadap satu tumbuhan menunjukkan ciri antara lain Memiliki bunga sejati, biji terlindungi daun buah, pembuahan ganda Nah tumbuhan tersebut digolongkan ke dalam A. Angiospermae B. Gimnospermae C. Algae D. Fungi Dan E. Talopita Jawaban yang benar adalah B. Gimnospermae Jawabannya Ciri berikut yang bukan merupakan ciri organisme Kingdom Animalia adalah A. Depak bergerak B. Heterotroph C. Eukaryotic D. Unicellular Dan E. Tidak memiliki dinding sel Jawaban yang benar adalah D. Unicellular Ciri berikut yang bukan merupakan ciri organisme Kingdom Animalia adalah Unicellular D. Jawabannya Lapisan mutiara yang mengilap pada cangkang tiram Margaritifera adalah A. Epitel A. Epitel B. Periostraku C. Nakreas D. Mantel Dan E. Prismatic Jawaban yang benar adalah C. C. Nakreas C. Nakreas Lapisan mutiara yang mengilap pada cangkang tiram Margaritifera adalah N. Nakreas C. Jawabannya Pernyataan yang benar tentang crustacea adalah A. Crustacea bersifat hermaphrodit dan fertilisasi terjadi secara eksternal D. Crustacea memiliki karapas di dalam jaringan tubuhnya C. Tubuh terdiri atas kepala atau sefal, dada atau thorax, dan perut atau abdomen D. Crustacea bernafas dengan insang dan kulit E. Alat ekskresi berupa kelenjer hijau Maka jawaban yang benar adalah E. Alat ekskresi berupa kelenjer hijau E. Jawabannya E. Cino dermata yang berbentuk silindris Tubuh tidak berduri dan tidak memiliki lengan adalah A. Holoturoidea B. Crinoidea C. Asteroidea D. Opiroidea E. Echinoidea Jawaban yang benar adalah A. Holoturoidea Cacing pipi yang hidup bebas di alam adalah A. Tainia solium B. Clonocis sinensis C. Planaria D. Faciola D. Faciola Hepatica E. Sistosoma Mansoni Jawaban yang benar adalah C. Planaria Cacing pipi yang hidup bebas di alam adalah Planaria C. Larva cacing tambang Atau necator americanus Menginfeksi tubuh manusia melalui A. Meminum air mentah B. Luka yang terbuka C. Makanan D. Gigitan nyamuk Dan E. Pori-pori telapak kaki Jawaban yang benar adalah E. Pori-pori telapak kaki Jawabannya Pernyataan yang benar tentang lintah adalah A. Lintah menghasilkan zat anti-koagulan hirudin B. Terdapat individu jantan dan betina C. Lintah hidup secara endoparasit di tubuh inang D. Lintah memiliki parapodia dan setah E. Lintah memiliki satu alat pengisap di bagian anterior Jawaban yang benar adalah A. Lintah menghasilkan zat anti-koagulan hirudin Jadi penyataan yang benar tentang lintah adalah Lintah menghasilkan zat anti-koagulan hirudin A. Jawabannya Burung yang memiliki kaki, leher dan paru berukuran panjang merupakan burung pemakan A. Daging B. Ikan C. Biji-bijian D. Buah-buahan Dan E. Madu Jawaban yang benar adalah B. Ikan Jawabannya D. Burung-burung yang memiliki kaki, leher dan paru berukuran panjang merupakan burung pemakan ikan B. Jawabannya Hal yang merupakan komponen biotik dalam ekosistem antara lain A. Sinar matahari Suhu, air, oksigen B. Tumbuhan, hewan, manusia, lingkungan di sekitarnya C. Tanah, sampah organik, sampah anorganik D. Jamur, bakteri, tumbuhan, hewan Dan E. Daun kering, oksigen, sinar matahari Jawaban yang benar adalah D. Jamur, bakteri, tumbuhan, hewan Oke, kita masuk Masuk kepada soal nomor 27 Contoh interaksi antara populasi predasi yaitu A. Tikus dan kecoa B. Kucing dan anjing C. Cicak dan nyamuk D. Nyamuk dan manusia Serta E. Nyamuk dan lalat Jawaban yang benar adalah C. Cicak dan nyamuk Contoh interaksi antara populasi predasi yaitu Cicak dan nyamuk Ikan tidak berahang Ikan bertulang rawan Dan ikan bertulang sejati Memiliki kesamaan yaitu A. Memiliki keluaka B. Jantung terdiri atas dua ruangan C. Memiliki sirip yang berpasangan D. Kulit ditutupi oleh sisik Dan E. Fertilisasi secara eksternal Jawaban yang benar adalah B. Jantung terdiri atas dua ruangan D. Ikan tidak berahang Ikan bertulang rawan Dan ikan bertulang sejati Memiliki kesamaan yaitu Jantung terdiri atas dua ruangan B. Jawabannya Pisces yang bersifat Ovovivipar adalah A. Bandeng atau Kanos B. Sidat atau Anguila C. Hiu atau Skualus D. Maskoki Karasius E. Tuna atau Skomber Jawaban yang benar adalah C. Hiu atau Skualus Hewan pada gambar berikut termasuk Titik-titik Ini gambar cicak ya Hewan pada gambar berikut termasuk Titik-titik A. Hafes B. Mamalia C. Pisces D. Amphibia E. Reptilia Jawaban yang benar adalah E. Reptilia Di hewan pada gambar berikut ini ya Termasuk itu Reptilia E jawabannya Suatu lingkungan dikatakan sudah tercemar Bila A. Berfungsi sesuai dengan fungsinya B. Jumlah dan kadar pelutan melebihi ambang matas C. Ditemukan bakteri dan jamur pengurai D. Kuantitas dan kualitas menurun Lalu E. Mengandung makhluk hidup E. Mengandung makhluk hidup Zai dan energi yang tidak diinginkan Maka jawaban yang benar adalah B. Jawabannya itu jumlah kadar pelutan melebihi ambang matas Suatu lingkungan dikatakan sudah tercemar Bila jumlah dan kadar pelutan melebihi ambang matas D. D. T termasuk insektisida yang seperti terurai di lingkungan Dan dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup Melalui rantai makanan Akumulasi DDT tertinggi terdapat D. A. Lingkungan perairan B. Produsen C. Konsumen pada tingkat trofik terendah D. Konsumen pada tingkat trofik tertinggi Dan E. Mikroorganisme pengurai Jawaban yang benar adalah D. Konsumen pada tingkat trofik tertinggi Gas pendingin pada lemari es Pendingin ruangan Dan gas penyemprot Macam-macam kosmetik dapat menimbulkan polusi Nah peralatan tersebut dapat menimbulkan polusi Karena mengandung A. S. O. 2 B. N. O. 2 C. C. F. C D. C. O. 2 Dan D. C. O Jawaban yang benar adalah C ya C. F. C Organisme yang berperan sebagai D. Komposer adalah A. Paus B. Burung C. Padi D. Cacing Dan E. Bakteri Jawaban yang benar adalah E. Bakteri Organisme yang berperan sebagai D. Komposer adalah E. Bakteri Manusia memperoleh nitrogen yang berasal dari A. Karbohidrat B. Protein C. Udara D. Tanah E. Air Jawaban yang benar adalah B ya Protein Ya Jadi manusia memperoleh nitrogen yang berasal dari Protein B jawabannya Suksesi primer dapat terjadi pada A. Lahan pertanian yang dijadikan perumahan B. Sawah yang habis dipanen C. Hutan gundul D. Lahan tertutup lumpur panas Dan E. Dasar laut dengan terumbu karang yang rusak Jawaban yang benar adalah D. Lahan tertutup lumpur panas Oke Itulah latihan kita pada ini ya Silahkan tonton video lainnya dengan Klik bagian kotak di bawah ini ya Disini ada playlist Dan ada juga beberapa mata pelajaran Latihan UKK atau PYT Mata pelajaran lainnya kelas 10 Terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih